Kita beralih informasi di mana Mario Dandi resmi berstatus sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencabulan terhadap mantan kekasihnya AG. Penetapan ini berdasarkan gelar perkara yang dilakukan 27 Juni lalu. Mario Dandi Satrio resmi jadi tersangka kasus dugaan pencabulan terhadap AG. Mario terancam hukuman 15 tahun penjara. Penetapan ini dilakukan setelah penyidik gelar perkara pada tanggal 27 Juni lalu. Mario dilaporkan oleh kuasa hukum AG dan dalam laporannya menyebut hubungan seksual yang terjadi antara Mario dengan kliennya termasuk pidana. Pasalnya AG masih berusia 15 tahun sehingga meski tanpa paksaan Mario bersalah karena diduga sudah berhubungan dengan anak di bawah ubur. Hal ini menambah daftar kasus Mario Dandi. Sebelumnya Mario didakwa terlibat pengandian berat dengan ancaman 12 tahun penjara.